hai 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 semuanya nama gua Rian dan selamat datang kembali di channel nomor satu sekecamatan nah guys di video kali ini gua bakal coba mainin lagi game horse flipper mobile gisa akhirnya kali ini gua bakal coba mainin update-an terbaru dari game horse flipper mobile ini ini di versi 1.090 ini bisa ternyata update-annya itu lebih cepet bisa dibandingkan yang gua perkirain tanggalnya bisa game ini update di tanggal 5 Oktober bisa Oke jadi disini gua bakal coba review sekaligus sebutin ke kalian apa aja update-an terbaru kali ini bisa kita main sekarang gua sudah ada di dalam game horse flipper mobilnya dan sekarang gua sedang mengerjakan tugas dari siapa nih gua lupa namanya gitu ya gua sedang mengerjakan tugas dari Thomas Pakum masih bisa ini namanya kocak-kocak lo bisa Oke jadi disini gua bakal coba mereview update-an terbaru dari game horse flipper mobile di versi 1.09 ini bisa sebelum gua review gue ingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini silakan di subscribe dulu aktifin juga lonceng notifikasinya bisa dan pastinya channel ini akan menuju 10.000 subscriber pertama dalam kategori gaming di kecamatan guys yuk subscribe yuk bantu subscribe supaya channel ini terus berkembang ya supaya nggak setak terus subscribernya ya Oke sekarang di sini kita disuruh bersih-bersih seperti biasa dan ini sudah ada ini ya PC guys Coba kita nyala ini ya nah ini keluar logonya guys ini keren sih semoga jadi selanjutnya bisa apa ya bisa dimainin gitu PCnya ya ini juga ada sampah-sampah di bawah ini ya kita buang Oke selanjutnya kita disuruh apa nih ngecat kah Oh bukan ngecat guys ini pasang wallpaper ya kita disuruh pasang wallpaper spesifik ini guys kita ikutin aja ya kan Oke Wih keren sini cuy Oke langsung aja lah sebelum gua lanjutin langsung aja kita ke update-an game host player mobile yang pertama bisa yang pertama update dari game host player mobile ini yaitu kalian bisa menggambar di papan tulis bisa seperti yang sudah gua jelasin dibocoran update-nya di sini ada update terbaru yaitu kalian bisa menggambar bisa tar disini gua bakal coba bikin papan bor terlebih dulu ya papan bor mana ya ini dia nih papan tulis ya bisa Oke kita bikin papan tulis disini nah disini kalian bisa menggambar atau menulis dengan tangan kalian sendiri bisa nah kalian klik draw nih atau gambar ya yang ada di sebelah kanan ini draw nah disini kalian bisa corak-corak bisa gisa Oke tuh Raihan nah ini keren sih guys nah Bidih ini enggak ngebosenin gue seneng banget cuy Raihan 2020 nah keren kan jadi kalian bisa apa ya bisa bikin karya dengan karya tangan tulis kalian sendiri bisa nah gini nah jadi disini gua untuk cara menghapusnya kalian klik aja clear ya Nah sudah bersih kembali contoh gua cura-cara lagi deh nama gua lagi pastinya ya Nah tapi disini sayangnya enggak bisa pilih warna ya semoga aja bisa pilih warna guys warna warna-warni sih keren sih Raihan nah keren kan Raihan AG ya tapi ini semua banget agak berantakan bisa soalnya susah nih kalau pakai keyboard keren juga sih tapi ya esensinya hilang sih tapi lebih enak kayak gini ya Nah kita clear lagi nah sudah bersih jadi intinya dia update pertama ini di gamehouse playbomba versi 1.090 ini kalian bisa menulis atau menggambar dengan tangan kalian sendiri bisa ini kan papan tulisan putih coba kita cari papan tulisan lain ya yang warna hitam nih coba bisa nggak ya coba-coba cari mana ya coba ya agak sini dimana gisternya guys ntar kita cari tempat lagi segini doang guys tempatnya kayaknya gua bakal coba kasih yang ini deh yang ini ya apa papan tulis edukasi ini coba nah disini Oh masih sama dong jadi pepan tulis di gamehouse playbomba ini bisa kalian coret-coret ini bisa enggak cuman yang warna putih doang Oh ini warna putih yang ini wajah isi berarti beda-beda ya bisa Oke tuh kan ketiga berapa nih deh secara-coret nih tarian coba keluar Oh ada bekasnya dong guys ternyata cukup realistis ya dan disini juga ada apa ya ada item baru kan disini coba ya kita cari-cari dulu sih item baru gua gak tahu sih item barunya ada di tempat mana kalau kalian tahu apakah disini ada item baru kalian bisa komen di bawah bisa bantu gua guys Oke ternyata cukup unik juga update kali ini bisa itu dia tadi untuk update yang pertama mungkin kita lanjut lagi untuk beres-beres lagi karena disini kita sedang kerja sedang menjalankan tugas gitu loh Oke selanjutnya ada satu sampah lagi sih yang belum Oh ini sampah pizza guys woi itu ada satu pizza bisa gua makan enggak ya kalau bisa gua makan sih Wah keren sih Oke sudah bersih untuk kamar ini nah coba gua cerit-cerit lagi bisa sebelum gua lanjut ke ambil tanyang nomor kedua bentar kita cerit-cerit lagi apa ya bisa subscribe nih stop Oke raih Spacek Hmm muat guys nah eh ayo dong Naa hehehehe eh kalau tulisan kalian bagus keren sih guys tolong buatin gue bisa nama channel gue nih raihanangupiana tapi tulisannya yang bagus guys Kalau kalian bisa buatin Kalian DM ke Instagram gue di Raihananggutiana ya Keren sih Oke lanjut lagi ya Ini apa nih Ini dapur ya Oke guys untuk update berikutnya Dari GameOS Play Pro Mobile ini Atau update yang nomor 2 Dari GameOS Play Pro Mobile ini Yaitu Kalian bisa menyalakan Atau bisa memutar radio ya Jadi kalian bisa memutar musik Di radio ya Nah kita cari dulu nih ya Radionya Nah ini deh guys Ini radio asin Radio ada rasanya Sorry guys Ketawa gue kegini kan Ntar Kita buat radio ini ya Nice Radio sudah kita buat Selanjutnya kita kencingin dulu suaranya Oke cukup nih ya Kejanganan gak suaranya Dan coba kita Turn on Atau nyalakan Nice Langsung aja kita nyalakan Musiknya mana cu Oh ini dia Wih musiknya guys Agak ngerebek cu Speaker gue ngerebek Atau gendar jamnya ya Musiknya ke dengung guys Nah Gue beri Jeda dulu ya Tuh Kalian bisa denger Nah guys Itu dia suaranya ya Bisa 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 Ini bisa jadi back So nih guys Takut copyright Gue matiin lagi bisa Nanti copyright ya kan Oke Kita lagi-lagi Jadi yang nomor 2 Kalian bisa menyalakan radio Ya bisa Bisa memutar musik Di radio itu Tapi kalau Kita bisa Pilih musiknya sih Dari hp kita sendiri Keren ya bisa Semoga aja ada fiturnya gitu Bentar Oh iya Kemarin juga ada yang ngasih tau ke gue Bang TV-nya kok gak bisa nyala ya kan Coba kita ngelain Bisa Suka Bukal Ternyata TV-nya Bisa nyala ya Tuh kan Masih bisa Nyala guys Kemarin ada yang bilang Bang Ada bug TV-nya gak bisa nyala Ternyata Masih bisa guys Kalau di game gue ya Tuh kan Oke Yuk kita lanjut bersih-bersih ya Gisa Oh iya Kayaknya disini juga ada Event baru guys Sebentar ya Gue mau ke rumah gue dulu Masuk yuk Oke guys Sekarang gue sudah ada Di dalam rumah gue nih ya Ternyata disini ada Acara baru Atau event baru Mungkin ini Event ulang tahun ya Gisa Event ulang tahun Game House Play for Mobile ini Soalnya Di bulan Oktober ini Game House Play for Mobile Ulang tahun yang Kesatu tahun Gisa Kalau gak salah Di tanggal 25 Oktober deh Hari ulang tahun Game House Play for Mobile ini ya Oke Jadi disini Kita bakal coba review Event baru Gisa Jadi disini Kalau kalian mengerjakan Event ini Kalian akan mendapatkan Rumahnya Gisa Rumah dari si Julio Mundo ini Langsung aja kita Oke guys Sekarang kita sudah ada Di pekerjaan terbaru kita Atau di pekerjaan Event baru ini ya Sebelumnya Kita harus Benerin dulu Shakingnya Ini Shakingnya nih Oke Kita betulin dulu ya Kita ganti nih Dengan yang baru ya Kencengin lagi Kencengin Satu lagi guys Oke Nice Nyalain Oke Wih Sudah menyala Ya kan lampunya Oke Selanjutnya Yuk kita bersih-bersih Ini rumah tingkat guys Ini pasti mahal banget cuy Rumah tingkat nih Ini mah guys Bersedah Keren sih Tapi Semoga aja Gak malah ya Palingan Kalau menurut gue Ini harganya Kisaran satu juta dolar Kali ya Mahal banget cuy Tolonglah Ini kalau ada rumah tingkat 200 ribu dolar Sih Keren ya Gue beli langsung Dah Oke Yuk lanjut yuk Kita bersih-bersih nih Sampah-sampahnya Oh iya Kita sambil review Gisa Kita naik ke atas Oke Ini ada Tiga pintu gitu Coba pintu yang sebelah kiri dulu Ini apa nih Koridor Ini luas banget guys Sumpah dah Ini kamar ya Gisa Buset luasnya Kamarnya luas banget pak Bersih lagi cuy Oke 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 Bentar Kita review Ini ada kamar pertama mungkin ya Kita yang sebelah kanan Ini apa nih Ini ruang kerja kayaknya nih Bentar ya Kita nyalain Ada keluar logo game Hosep Play Pro Mobile Terus juga bawahnya ada PC juga Ini ada modem ya Gisa Jadi Di update sebelumnya Ada update-an Modem atau Wi-Fi Gisa Oke lah Ini ada mouse juga sih Eh matikan keren Bukan dong Ini PC cuy Bukan keren Oke Ini mungkin untuk ruang kerja ya Gisa Atau mungkin untuk ruang santai Menarik sih Bentar kita screenshot dulu ya Gisa Screenshot Oke keren sih Dua layar yang menyala ya kan Oke Ini ada jam juga Oke Sebelah sini udah gue review tadi Ke bawah deh Eh bentar Ini ada lagi nih Ini apa Ini apaan guys Dapur guys Ternyata ini dapur Ada Buset orang kaya Kayak rumahnya orang kaya banget Ada dapur di tipi gak tuh guys Ini tipi loh Tipinya ada di dapur loh Buset dah Keren banget ya Bisa Ini kita bisa jual gak Gak ada yang bisa kita jual Disini Yalah kita turun lagi ke bawah ya Wah ini rumah orang kaya banget cuy Bentar Bentar Ini kan ada jendela Tapi ini Nanti gimana cara gantinya ya Gimana cara ganti jendela ini cuy Apakah nanti bisa Oh bisa sih Bisa sih guys Bisa 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 Oke Yuk lanjut yuk Ke bawah Ke bawah ini Ada pintu lagi Ini pintu Ini kamar mandi ya Kamar mandinya kecil sih Berapa 9 meter persegi ya Oke Ini sebelah sini Ini dapur lagi Buset Dapurnya cuy Ada dua gak tuh Dapur kotor sama dapur bersih mungkin ya Ini juga Wah Ini luas banget sih guys Untuk pekerjaan terbaru ini ya Atau untuk Event terbaru ini Dari Julio Mundo ini Ini lu masih Julio Mundo guys Ngomong-ngomong Oh iya untuk Updatean berikutnya Atau updatean yang ketiga Cuman ada rumah baru doang ya Jadi Rumah barunya Kalian bisa kerjain Di event ini Bisa di event terbaru ini guys Ini tipik gede banget cuy Gede banget ini cip Guys Kalian punya gak tipik segede ini guys Sumpah ya Tipik gede banget cuy Semoga aja Gue bisa beli tipik segede ini Bisa Dan semoga aja Kalian juga bisa beli tipik segede ini guys Ya ampun Gede banget loh guys guys Ini juga kita disuruh bener ini Oke Figura-figura gitu ya Gisa Oke guys Mungkin itu aja Ini curu kali ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai selesai Semoga video ini Dapat membantu Dan menghibur kalian Pastinya Gisa Jangan lupa subscribe Buat kalian yang belum subscribe guys Oke Terima kasih udah nonton Kita ketemu lagi di video Berikutnya Bapak guys Thank you Ini kita bersyukur di dulu ya Oke Biar kinclong Sampai jumpa